selamat menikmati 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 baik, bisa kita lanjutkan pada kegiatan memahami tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran kita nanti dengan menyimak video, anda bisa mengerti pengertian dari cangkriman jenis-jenis cangkriman dan juga isi dari cangkriman nah, materinya ada dua nak ya dari ngerteni cangkriman cangkriman itu apa? dan juga cangkriman itu apa? materi yang sepindah mengerti cangkriman nah, cangkriman itu apa? cangkriman itu unen-unen yang kudu di bedek di batang maksute jadi harus mengerti artinya nah, mulosokok itu cangkriman juga diarani bedaan utawa batangan nah, wujudnya cangkriman itu ono piro, ono papat anak-anakku yang soleh dan soliha nah, untuk pertemuan kali ini kita belajar dua dulu dari wujudnya cangkriman mulai dari cekaan dan irip-iripan utawa salah siji dulu supaya bisa nyantol satu persatu materi yang kita pelajari dan kelak menjadi ilmu yang bermanfaat amin nah, cangkriman itu yang wujudnya wajah ya, iku contohnya nak ya ini dari tiga kata ya dari tiga ini dari tiga kata ya pi, sapi, dang, nang, kadang, kileng kaki, menteleng pak lawo batangnya tipa ulo dowo bot ginowo enteng teng ginowo abot klobot ginowo enteng genteng ginowo abot klobot itu kulite jagung ya nah, seiki sing kapeng pindu ya pepindan contohnya yaitu cangkriman sing wujudnya pepindan contohnya segosak kepel dirubung tinggi apa ya salah jadi seolah-olah salah itu kan bentuknya seperti nasi di kepel kemudian di apa warnanya hitam kulitnya nah, seakan-akan itu seperti nasi di kepel terus ada tingginya tinggi itu kutu nak ya kalau gigit guatel itu terus kalau misalnya kita pencet gitu baunya gak enak bosok malah enak apa itu bosok malah enak kalau makan basi biasanya gak enak ya tapi ini tambah enak itu jenengnya tape jadi hasil fragmentasi jadi cak tape itu malah enak boe di lus-lus anak itu dide-ide apa ya ondo ondo itu tangga itu ya tangga yang buat naik ke atas itu loh jadi ada pegangan ya itu induknya ibu e nah anak tangganya itu yang naik-naik ke atas itu itu diide-ide nah tuladoliannya pitik walik sokekeban tegesi nanas lawo limo kalong tetuk telu jadi piro kalau kita ngambilnya itu sepintas lawo ini limo kurang telu jadi piro enggak salah enggak gitu nak ya lawo itu kelelawar lima kalong itu ya kelelawar telu limo karut telu jadi wolu nah contoh kandeng nem orang mudon-mudon yen gowo merica sak kantong apa ya kiro-kiro sing di dalamnya ada kayak butiran merica hitam gitu nah batang kita geseh kates atau pepaya jadi di dalamnya itu pepaya itu ada bijinya yang banyak itu disini di istilah ibaratkan sama merica nah baiklah itu adalah kegiatan belajar kita berarti kita sudah belajar tentang cangkriman yaitu unen-unen singkutu dibade utawa dibatang maksute cangkriman iku diarani badean utawa batangan nah cangkriman iku ono papat wancan pepindan plesetan lan sing sinawang ono yang tembang tembang ya untuk hari ini kita belajar yang dua dulu jadi untuk pertemuan yang akan datang kita belajar dua berikutnya yaitu sing wujutnya plesetan lan sing sinawang ono tembang nah anak bagaimana dengan kegiatan belajar hari ini semoga kegiatan belajar yang singkat ini memberikan manfaat yang luar biasa dalam jangka waktu yang panjang dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua amin dan pesan pembelajaran hari ini mari kita senantiasa mempelajari budaya daerah termasuk bahasa jawa termasuk cangkriman ya agar kebudayaan itu tidak punah mari kita senantiasa menjaga diri dari segala macam penyakit termasuk penyakit iri ya itu penyakit hati penyakit dengki penyakit ingin merasakan banyak hal ya keinginan yang berlebihan penyakit fisik kita senantiasa harus makan makanan yang bergisi makan yang teratur istirahat yang teratur dan kuatkan iman kita bersama anggota keluarga kita meningkatkan ketakwaan beribadah bersama ya supaya kita semua nanti bisa dikumpulkan di surganya Allah amin amin ya rabbal alamin nah baiklah Alhamdulillah di penghujung kegiatan belajar kita mari kita tutup dengan kegiatan doa kawaratul majelis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakawahumma wabihamdika ashadu alla illaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Alhamdulillahirrahmanirrahim nah demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini semoga bermanfaat dari saya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan kata-kata saya yang kurang mengerti untuk anak-anakku atau untuk siapa saja yang menyimak video ini saya mohon maaf lahir batin ya demikian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh